Intro Selamat pagi teman-teman Youtube Selamat datang di channel aku Sunny Dahain Hari ini adalah another hari Rabu Dimana aku pergi ke KBS Rekaman, I hope you guys enjoy Dan mari kita mulai Vlognya sekarang, mulai dari OTW ke KBS, let's go Intro 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 Oke teman-teman sekarang aku udah sampai di KBS Dan aku habis beli Sandwich egg Dan ice americano Aku sebentar lagi bakalan dateng Kadang aku ngerasa on the fence banget untuk posting Kayak vlog-vlog di KBS Soalnya kan banyak banget kan Vlog-vlog aku setiap hari Rabu Di KBS, tapi this is the only day Dimana aku ketemu Hansel juga Jadi kayak mungkin setiap kali kita ketemu Pasti ada aja yang beda yang kita omongin gitu kan Aku BTW Quick outfit of the day ya guys Top aku yang inspired by Chanel ini Dari Somedays Kalau gak salah Kalo gak salah Kalo itu bukan Somedays Itu ada yang lain Kalo aku inget Somedays Dan roh aku yang ini juga dari Somedays Terus sepatu aku Converse Terus sepatu aku Converse Tadaa Tuh kan, gara-gara ini kita di-ship terus tau. Loh? Gara-gara dia seringgialin aku. Kita di-ship terus sama HP, enggak mas. Enggak, saya hanya membenarkan fakta. Biar Shani tuh tau kalau... Kasani tuh tajir gitu. Oh, bukan tajir lagi. Ong Loh Merat tuh. Tidak. Tajir itu menurut saya hanya berlebihan sikit. Kalau Ong Loh Merat itu kan nggak bakal bisa melarap itu namanya. Sial. Ya, jadi hari ini kita di KBS, KPS. Akan mewawancari orang Tung Loh Merat yang tentara kita tau. Udah tau, Tung Loh Merat di sini. Dis! Kan beneran mereka pikir orang Tung Loh Merat. Oke. Tuh. Tuh kan mulai deh. Benar sekali. Malam minggu kemana nih Nuna? Malam minggu ciling-ciling di Kepo bersama dengan... DJ Honey! Honey Call semanis DJ Honey! Oke, ini nih segmen yang gokil parah. Salah satu segmen yang super kece yaitu... Honey Call... Aku nyanyi-nyanyi, kerekam dong. Oh my gosh Oh my gosh You can do the snoring sound Kenapa sih kita selalu barengan sih Hitam putih-hitam putih Giliran grey-grey Giliran black-black Ini adalah namanya Jadi saya kan memang dilahirkan dengan Jiwa artistik ya Jadi saya tuh Kayak menjadi trendsetter ya Kayaknya itu Ngopi kamu Follower gitu ya Oh baik-baik-baik Tadi pake baju ini jam berapa? Tuh kan mulai deh Mau duluan-duluan kan Karena kamu bangun duluan dari aku kan Nggak Pake bajunya jam berapa? Aku pake baju Kayaknya jam sembilanan deh Nggak aku pake ini jam sebelas Tapi ini udah aku rencanakan You follow me Saya sudah rencanakan dua minggu yang lalu Tanggal hari ini Saya bakal menggunakan jeans Ngeselin Dengan atasan ini Itu udah direncanakan Udah di planning gitu BTW banyak yang nanya ini Kan baru-baru ini aku upload Get Ready With Me Get Ready With Me Terus aku ngomongin Tipe ideal aku kan Banyak yang bilang itu Mengarah ke kamu Gitu Sebenernya teman-teman bukan Kak Sani Aku kan udah bilang Aku nggak tertarik sama Kak Sani Nggak usah lah Tapi ya bukan Mungkin ada bagian yang Ada Kak Sani suka cowok yang gimana Mungkin ada bagian itu yang Juga ada di dalam saya Tapi bukan berarti Itu kan harus aku Maksudnya benar Jadi misalnya aku bilang Aku suka cewek Tinggal di Ilsan Youtuber Misalnya aku bilang gitu Tapi kan nggak harus Orang ini Bisa berbeda gitu loh Tapi bisa saja Kebetulan mirip gitu kan Lu panis banget hari ini di Korea ya I'm sorry Apa? I'm too hot Dish 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 Sekarang mari kita dengarkan Lagunya Pak Chi Hun Love Wuh That was good Kayaknya mungkin dia lagi Di tempat yang agak Sedikit out of reach gitu Nggak sih Suga simita Oke teman-teman Sekarang kita udah selesai rekaman Dan aku mau wrap up Vlog hari ini Dengan What's in my bag Versi cowok Dan versi cewek What's in my bag Mau cowok duluan Cowok dulukan Ini tasnya saya beli di India Dia sangat muda Mereknya apa ya Aku nggak tau Cuman Ini nenek nenek merknya Matamu Matamu? Hah? Aku nggak terlalu Aku kalau beli backpack Itu nggak terlalu peduli brand Yang penting Apa yang aku butuhkan ada Misalnya aku mau tas yang laptop Aku mau tau itu ukurannya berapa Terus What nggak Jadi aku lebih mempentingkan Ke fungsinya daripada merknya Kalau backpack Karena aku pasti bawa backpack Nggak pernah aku nggak bawa backpack Jadi Backpacknya ini sebenarnya lebih ke backpack Kamera Karena Bentuknya agak tebal Karena ini bisa nyimpan kamera Jadi nggak bakal tertekan Jadi ini bakal melindungi bentuk kamera Gitu ya Sebetulnya kayak gitu Kalau dari luar kayak gini sih Depan ada Banyak compartment Jadi yang depan sini sendiri bisa dibagi Terus Ini ada apa di dalamnya? Nah kita buka ya Yang sini Ini kacamata Jadi waktu nonton film Atau butuh Oh bukan kacamata hitam ya? Bukan Oh Kacamata Iya Karena aku minus 0,75 Jadi kayak aktivitas biasa nggak terkambut Cuma waktu kadang lagi capek Atau lagi nonton film Kan nggak bisa gini kan? Nah itu aku pakai gini Jadi di sini kacamata Sebelah sini kira-kira apa? Bentuknya mirip kan? Kira-kira apa? Memory card Salah Apa? Mikrofon Salah Apa? Ini dibuka Ini pasti tas ya? Ini adalah jat hujan buat tas saya Jadi kalau hujan Ini bisa dikeluarin Terus tasku Ditaruh gitu Dibungkus pakai itu Biar nggak basah Soalnya bawa kamera gitu ya Ya terus depan sini kosong sih sebenarnya Tapi biasanya aku kayak Ada koin atau kunci Naruh sini Ya jadi Simple seperti itu Yang sini sih aku naruh kartu-kartu Di sini Jadi contohnya Kayak tadi beli kopi kan Ada dep-depnya Nah Jadi ini buat kopi-kopi biasanya Yang kupon-kupon Terus di sini Ini tempatnya powerbank Sama wallpens Wallpens Powerbank Earpone Jadi yang aku butuhkan Lumayan sering aku buka juga Tapi nggak terlalu sering banget Sebelah sini Jadi bisa dilihat ada ini kan ya Ada ini sama ini Sebenarnya fungsinya itu kayak gini Di sini dimasukin tripod Terus dikunci Jadi tripod segini Bisa diikat masuk ke sini juga Nah jadi ini buat tripod Tapi aku jarang bawa tripod di sini Soalnya kan Bayangin naik bisa ada tripod gitu kan Kayak Ngesok fotografer banget ya Ngesok Ngesok banget gitu Jadi yang nggak suka Di sini juga sama Cuman di sini aku Oh nggak simpen apa-apa Biasanya aku masukin kunci Kadang belum Terus yang paling Yang biasa kan yang udah kata Dan yang paling utama sekarang Adalah Janjanjanjan Wow Kita mulai dari sini ya Ini tempatnya laptop Jadi aku biasanya bawa laptop dari sini Bisa sampai ukuran 14 inci lebih dikit Jadi ini buat laptop Sini tuh Peralatan banget sih Ini buat laptopku yang aku bawa itu Biasanya nggak bisa masang memory card Jadi ini buat Car reader Terus memory jaga-jaga Nampat Nampat juga Sama apa ini Dental floss Dental floss Jadi ini buat laptop Nah ini tempatnya kamera Jadi di sini Bisa bawa banyak hal sih sebenarnya ya Kadang aku bawa dua kamera Kalau butuh Terus buat lensa-lensa Untuk hari ini sih aku Bawa sedikit peralatan Ini powerbank buat kamera Lensa Lensa Kamera Gorilla Kameranya Kameranya pake Sony dong guys Sony Sony Alpha 7s 2 Saya menunggu Alpha 7s 3 Ya betul sekali Sony Emailnya di sini Silahkan Ini mic Nah enaknya tas ini Aku suka itu karena Ini bisa dipongkar Jadi aku bawa bentuknya kayak gimana Itu fleksibel Jadi kayak ini kan Sudah yang lurus Tapi tak bengkok kan Biar bisa masuk satu kamera lagi Di sini Terus di sini Gorilla pot Terus di rumah Masih ada tiga ginian lagi Misalnya aku bawa lensa Dipotong-potong lagi Jadi Sangat tas youtuber Jadi kalau buka ini orang-orang Oh gitu sih Kayak oh ini buka tasnya orang biasa Sangat lengkap dan ini ya Padat banget Terus hari ini kebetulan Bawa mic juga Oh ini Yang aku rekomendasiin dulu Ini mic buat ISMA Rekomendasiannya Kak Sunny Juga tak pakai buat ngeliput-ngeliput Radio KPS Ya kayak gitu sih Top Singkat pada jelaskan ya Cowok banget Yes Oke untuk aku Makanya kecil banget dibanding saya ya Sejak kelihatan papa Aku soalnya belakangan ini suka gak terlalu bawa banyak-banyak sih Jadi yang ini aku sempet haulin di mega unboxing aku Yang belum nonton Tonton dulu biar tau Iya Jadi ini tas gucci marmon yang medium Dan aku suka banget warna putih belakangan ini Karena Kerem putih ya? Karena it goes well with anything Nah bener Jadi ini yang medium size Sebenernya tuh Ini tuh aku sangat investasi bagus banget Soalnya banyak banget dalamnya Cukup ringkas loh kali ini Kita kira bakal banyak barang Iya iya Jadi ada kamera ini yang Canon FIXIA Mini X Terus aku carry satu kamera lagi yang G7 X Canon Canon Sony Jadi ini satu Dan aku juga bawa HP aku Taraaa Dan setelah itu aku ada dompet Dompet yang card wallet sih Karena typically aku lebih Cashless ya Iya korea kan cashless Jadi lebih ke card base gitu Dan yang selanjutnya lip product yang aku belakangan ini lagi suka banget Ini yang Rome N Juicy Lasting Tint Yang nomor 07 Jujubil Ini lip Lip Aku suka layering dua ini sih Yang ini peripero sugar glue yang nomor 3 Ini bagus banget Terus selanjutnya aku ada powerbent Warnanya Pink Apa namanya Fosfor banget ya warnanya ya Pink Yang ini Ini dari brand yang namanya Ebay Ya Ebay Taraaa Terus aku ada Actually Di compartment yang lagi satu yang kecil ini Ada charger Ada ini Wirenya iPhone Buat kecas ya Terus yang lagi satu earphone Saya masih belum pakai AirPod guys Soalnya AirPod saya saya beli dan ternyata tuh defect item Hah? Oh ya? Terus gimana? Ganti? Aku beli di Singapore dong Terus gimana? Aku harus ke Genius Bar untuk muka Genius Bar ini gimana? Shinsang Oh bisa tapi ya Oh ya udahlah Tapi ini aku suka banget Xiaomi Soalnya noise cancellingnya bagus banget Dan yang terakhir adalah produk wanitaan Aku kasih kalian lihat aja ya Produk wanitaan Yang dipakai sama para wanita Just in case saya bawa satu gitu Soalnya yang paling fit yang ditasin itu yang itu gitu Jadi gitu lah guys So that's it untuk video aku hari ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan subscribe to Hansol Yaitu Korea Real Meat And I'll see you guys next time Dadah!